Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin datar. Seperti pada gambar, cermin digerakkan 2 cm ke arah benda, maka jarak antara bayangan semula dengan bayangan akhir setelah cermin digerakkan adalah titik-titik. Oke, bayangan awal jika jarak semula 20 cm antara cermin dengan benda, ini cermin 1 maksudnya sebelum digeser, bayangannya adalah di belakang cermin sejauh 20 cm. Ingat, pada cermin datar itu jarak benda SO sama dengan jarak bayangan SI. Jadi, ini SO-nya, lalu ini adalah SI-nya. Oke, sekarang cermin digeser sejauh 2 cm. Sehingga jarak benda ke cermin yang kedua setelah digeser, ini adalah 20 dikurangi 2. Jadi, sama dengan 18 cm. Sehingga bayangan yang terbentuk, ini juga jaraknya 18 cm. Jangan ingat, jarak benda SO tadi sama dengan jarak bayangan. Maka, ini 18 cm. Kemudian ini 20 cm. Ini 20 cm. Sekarang, kalau diukur, maka jarak bayangan yang kedua ke cermin pertama, seperti ini, adalah 18 dikurangi 2. Jadi, sama dengan 16 cm. Sehingga jarak bayangan pertama ke bayangan kedua, ini sama dengan 20 dikurangi 16. Sama dengan 4 cm. Jadi, ini 4 cm. Maka, jawabannya adalah A. Oke, yang perlu kamu perhatikan di sini, menggambarkan cermin yang digeser. Jadi, ini yang perlu kamu perhatikan. Ke arah benda, berarti mendekati benda atau ke kiri. Jika ini ditulis ke arah menjauhi benda, berarti ke arah kanan atau di sebelah kanan cermin pertama. Oke, itu tentang cermin datar yang digeser. Jika itu, sudah." Terima kasih.